Saudara Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak melakukan aksi penanaman 500 pohon di hutan Al-Bazia, Kabupaten Kuburaya. Kegiatan ini saudara digelar sekaligus untuk memperingati Hari Air Sedunia ke-32 tahun 2024. Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak melakukan aksi penanam pohon di hutan Al-Bazia, Kabupaten Kuburaya. Lokasi tepatnya berada di Jalan Kehaji Abdurrahman Wahid, Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan ini digelar sekaligus untuk memperingati Hari Air Sedunia ke-32 tahun 2024. Ada pun pohon yang ditanam sebanyak 500 bibit jambu kristal yang memiliki rata-rata ketinggian hingga 1,5 meter. BWSK 1 Pontianak menjelaskan, aksi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar semakin peduli dan ikut serta dalam menjaga lingkungan. Dengan Hari Air Dunia, terus dengan adanya penanaman pohon, itu kita sebenarnya ingin mengkampanyekan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, dimanapun kita berada, yang paling dini itu di rumah. Harus kita selalu menjaga dengan penanaman pohon yang, walaupun ada areal yang sedikit, kita tanami pohon. Supaya air yang ada itu tidak langsung datuk atau lewat, bisa masuk ke dalam tanah. Dan akhirnya kita bisa kasar-kasar memanen air-air yang ada supaya bisa bermanfaat ke depan. Jadi itu tetap akan berlanjut terus dan akan dapat estetikanya, melakukan penghijauan, kita melakukan konservasi, kemudian mengurangi run-off apabila terjadi banjir, itu lebih diutamakan daripada di momen-momen seperti ini. Itu yang lebih akan kita gaungkan ke depannya. Terima kasih. Tidak hanya dari perwakilan sejumlah bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja, aksi penanam pohon ini turut melibatkan sejumlah pihak, diantaranya para perangkat desa setempat, komunitas peduli sungai, pengelola, hingga warga sekitar lokasi budidaya hutan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat